Halo gan, salam iwa buncit dan ini dia si ilmu, ya terkadang admin manggilnya sembarang nama aja ini adalah ikan lohan admin yang admin taruh di kamar tidur ukurannya cukup besar pada saat beli itu 23 cm jadi ya belinya memang sudah besar dan ini hasil menang lelang buat kamu yang mau lihat proses lelangnya, cek aja di pojok kanan atas sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja follow akun IG admin di adpositifadi oh iya, like juga fanpage dari iwakbunci.com jadi ikan lohan admin ini sengaja admin taruh di dalam kamar tujuannya tidak lain supaya ia bisa sering interaksi dengan ikan ini karena mungkin ada beberapa dari kamu yang baru beli ikan lohan kok heran ya, kenapa ikan lohan di tempat orang kok kayak nurut banget ditaruh tangan di depan kaca akwarium ikannya langsung ngikutin, matokin kaca akwariumnya matokin tangan kamu, ngikutin ke arah kesana kemari tapi ketika kamu coba beli ikan lohan sendiri taruh di akwarium kok ikannya kayak ya diem aja kayak gak masa bodoh deh dengan di tangan kamu dengan clue-clue atau dengan tanda-tanda kamu mau diajak main gak bisa nah ini based on pengalaman admin ya jadi mungkin saja beda dari yang ada karena admin juga karena kebiasaan ngajak dia main jadi ya ikan ini nurut lebih tepatnya ketika kamu coba deketkan tangan atau mungkin benda ke depan kaca akwarium dia akan mengikuti bahkan admin terkadang coba mendekatkan muka juga dia akan menyeruduk, mematok kaca akwarium jadi gimana caranya supaya ikan lohan itu jinak walau sebenarnya itu bukan jinak ya tapi dia itu kayak gerem karena wilayah teritorialnya diganggu yang pertama yang paling mudah yang sebenarnya bisa kamu langsung praktekan adalah ya tentu kamu harus sering-sering deket dengan ikan lohan kamu sebagaimana kamu misalkan piara kucing atau mungkin piara hewan lain supaya dia jinak ya harus diajak main kamu deketin di waktu-waktu senggang kamu mungkin lagi santai bisa kamu deket dengan ikan lohannya kamu latih, kamu gerak-gerakin tangan kamu ke deket muka dia dari situlah sebenarnya ikan lohan akan terbiasa dengan kehadiran kamu dan mungkin saja ikan ini mengenali muka kamu jadi dia akan bereaksi lebih cepat daripada orang lain yang mendekatinya contohnya ikan ini entahlah istri bilang ikan ini atau kadang orang tua juga bilang ikan ini kalau dengan admin jadi lebih mudah diajak main tapi sebenarnya ya kalau admin lihat ya semua orang yang deketinnya juga diajak mainnya jadi kamu sering-sering deketin ikan kamu ajak main deketin aja misalkan kamu deketin tangan seperti ini sering-sering sebisa mungkin sesering mungkin nah lihat yang deket kan ajak main seperti ini kamu sering-sering bila perlu kamu tempelin muka kamu deketin ke kaca aquarium biar dia hafal kemudian ya kamu sering-sering juga kasih makan ke ikan ini dari atas biasanya ngasih makan kan nah itu sering-sering kamu agak mainin cara kasih makannya mungkin dilempar 1,2,3 kali supaya dia lebih kenal misalkan pompa dimatikan dia itu tandanya mau dikasih makan nah bisa juga kamu dari situ kemudian yang perlu kamu perhatikan adalah pencahayaan ya pada saat melatih ikan pencahayaan juga penting maksudnya apa sih? maksudnya adalah pastikan ikan ini ikan lohan ini ikan yang ingin kamu latih supaya dekat dengan kamu itu melihat kamu secara jelas kalau dalam posisi seperti ini admin nyalakan lampu aquarium dimana lampu kamar ini juga menyala itu ikan lohan akan cenderung lebih susah untuk melihat kamu karena di dalam aquarium ini sudah terang banget kalah dengan lampu yang ada di kamar ini jadi solusinya adalah kamu matikan lampu aquarium yaitu based on pengalaman admin mungkin saja beda ikan beda cara ya tapi yang admin praktekkan adalah kamu matikan lampu aquarium ini admin coba matikan walaupun memang dia ngikut nah setelah dimatikan lampunya kita lihat reaksinya lagi lebih agresif karena dia melihat kitanya itu lebih jelas ya mirip-mirip ketika kamu ada di dalam mobil yang lampunya dimatikan kamu lihat kejalanan yang lebih terang tentu kamu akan sangat-sangat melihat dengan jelas jalanan yang ada di luar ketimbang orang yang ada di jalan melihat kamu ke dalam mobil gelap kan nah seperti itulah jadi kamu biasakan pada saat melatihnya ini ke kanan kemari seperti ini posisi lampu aquarium mati biarkan lampu ruangan yang terang supaya dijelas melihat kamu ya kamu deketin muka admin gak bisa praktekin ya karena admin lagi pegang kameranya kamu deketin muka sering-sering aja diajak main maka dari itu juga kalau bisa aquariumnya itu untuk ikan lohan taruh aja di dalam kamar ya sebenarnya kalau kamu gak suka dengan bunyi berisik air ya mungkin opsi lain ya kamu taruh aja di ruang tamu intinya adalah dia lebih sering deket dengan orang khususnya kamu yang peliharanya ya kalau admin taruhnya ini di kamar tidur jadi ya sambil nguling sambil main hp sambil nonton ya pasti dia ngelihat admin dan lihat juga orang yang ada di dalam ruangan ini sehingga ketika ada anak admin aja yang bujang kecil itu cuman deket aja cuman lewat aja dia langsung ngikutin matokin nah seperti ini lihat jadi sebenarnya ngajak ikan untuk main itu ikan lohan itu mudah tapi harus telaten gak bisa satu kali langsung jadi jadi harus ada proses waktu dan sering-sering kamu luangkan waktu maka dari itu juga terkadang ikan lohan yang sudah jadi yang langsung deket ketika tangan dideketin atau main pakai untulan itu harganya lebih mahal jadi wajar ya karena memang proses memeliharanya juga gak langsung instan langsung jadi butuh waktu ini aja pada saat admin beli gak langsung seperti ini dianya itu gak peduli dengan tangan kita jadi kayak gak gak digubrisnya tapi lama-kelamaan ketika admin pelihara deketin selalu diajak main seperti ini ini di kamera kayak kurang ya masih kurang responsif tapi kalau admin langsung ajak main deketin muka di getok-getok kaca aquarium seperti ini dia akan cepat banget meresponnya jadi ya buat kamu yang baru pelihara ikan lohan mungkin peliharanya itu dari kecil itu lebih bagus lagi melatihnya admin yang belinya itu langsung gede seperti ini aja bisa apalagi yang masih kecil itu lebih bagus lagi prospek lagi untuk melatihkan lohannya supaya lebih jinak kalau memang sebenarnya admin bilang itu bukan jinak ya tapi dia itu kayak ngelihat kamu ganggu teritorial dia karena ikan-ikan model seperti ini ikan teritorial jadi kalau dia terganggu terusik dia akan langsung cepat-cepat nyamperin tempat atau objek yang dianggapnya itu mengganggu teritorialnya ya itulah dia video singkat dari admin semoga bermanfaat khususnya kamu yang baru saja pelihar ikan lohan untuk cara lain mungkin based on pengalaman kamu silahkan tuliskan di kolom komentar silahkan like subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja semoga bermanfaat dan see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati